Trans Cilegun FC makin melancarkan aksi guna memperkuat timnya dalam menyambut musim yang akan datang. Trans Cilegun FC secara resmi memperkenalkan rekrutan mereka melalui akun Instagram Trans Cilegun Oficial pada Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Kita kedatangan pemain timnas Indonesia Edo Febriansa, back kiri yang bisa juga bermain sebagai sayap kiri ini memperkuat persita Tangerang di musim lalu, tulis Trans Cilegun Oficial. Pemain yang merupakan kelahiran ke diri tersebut ternyata memiliki catatan penting ketika masih membela persita Tangerang. Back berusia 24 tahun ini berhasil mencatat 3 gol dari 22 kali penampilannya. Namun dalam mempertahankan keamanan gawang persita ia sampai terkena hukuman kartu kuning sebanyak 7 kali. Edo merupakan mantan pemain PS Bengkulu pada 2017 silam dan merupakan klub pertama ketika memulai karir. Pemain yang bisa bermain di sektor sayap kiri ini telah berhasil mengumpulkan durasi main sebanyak 1.908 menit bermain. Dia juga pernah sempat bergabung di dua klub pemuda sebelumnya memulai karir. Edo pernah bergabung di PPLP Jateng 2015 dan PPLM 2016. Setelah kuas menjajal kemampuannya di PS Bengkulu ia direkrut oleh Persiwa Wamena pada 2018 sampai awal 2019. Setahun berseragam Persiwa pemain muda ini berlabuh ke Persi Kediri sampai 2020 sebelum ia memutuskan untuk bergabung di Persita. Trans Cilegon FC tergiur dengan kemampuan Edo di lapangan hingga hari ini tim yang dikelola oleh Rafi Ahmad tersebut resmi mengamankan tanda tangan Edo. Edo bakal menjadi wajah baru di barisan Laskar Phoenix mengarungi Liga 1 2022 per 2023 yang sebentar lagi digelar. Terima kasih telah menonton!